Pukul 12 malam, apakah kalau tengah malam sembahyang di Purwabesakeh masih ada jeromanku? Ini momen yang sangat tepat, walaupun malam kita juga sudah berusaha sebaik mungkin mempertemukan jadwal bersama, sehingga bertemulah malam ini kita bisa berangkat ke Purwabesakeh. Kalau are sudah 3 hari yang lalu ke Purwabesakeh, saya berhenti dulu di sini di Bank BNI, menarik uang, KTM, setelah itu baru kita akan lanjutkan perjalanan. Ikuti keseruannya, bagaimana perjalanan saya ke Purwabesakeh. Hari ini kami punya sesuatu yang spesial untuk sahabat semua yang ingin mengunjungi Purwabesakeh di Bali. Sahabat pasti bertanya-tanya, bagaimana caranya pergi ke sana pada tengah malam? Dan juga sempat ada yang bertanya, apakah kalau tengah malam sembahyang di Purwabesakeh masih ada jeromanku? Nah, kami akan memberikan sahabat tips dan trik untuk perjalanan tengah malam ke Purwabesakeh dari Denpasar atau dari tempat lainnya. Bisa sebagai referensi ya. Yuk simak video ini baik-baik. Kami memulai perjalanan dari pukul 9 lebih 25 menit malam dari Bank BNI, Kantor Cabang Denpasar, Jalan Gator Subroto Barat. Jarak tempoh menuju Purwabesakeh 52,1 km dengan estimasi perkiraan sampai 1 jam 18 menit. Kita akan santai saja kalau capek, akan ngopi dulu. Mungkin di minimarket, Alpamat, atau Indomaret nanti. Yang pertama, rencanakan perjalananmu dengan baik. Sebelum berangkat, pastikan sahabat sudah merencanakan perjalanan dengan baik. Tentukan rute yang akan sahabat tempoh, durasi perjalanan, dan juga titik-titik istirahat yang akan sahabat kunjungi. Ini penting agar sahabat tidak tersesat dan dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman. Yang kedua, persiapkan peralatan yang diperlukan. Peralatan yang diperlukan untuk perjalanan malam hari tentunya berbeda dengan perjalanan siang hari. Pastikan sahabat membawa pakaian hangat, senter, atau lampu kepala, serta peta atau GPS untuk membantu sahabat navigasi. Tiga, jangan lupa tentukan kendaraan. Sahabat bisa menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan jasa transportasi umum seperti bus atau taksi. Jika menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kendaraan dalam kondisi baik dan siap untuk perjalanan jauh. Itu ada polisi yang berjaga guys. Ini dah jam berapa nih? 11.40. Masih sepertinya polisi berjaga 24 jam. Itu parkirannya di atas. 4. Mulailah perjalanan sesuai jadwal. Agar dapat tiba di Pura Besake pada waktu yang tepat, mulailah perjalanan sesuai dengan jadwal yang telah sahabat tentukan. Usahakan untuk berangkat cukup awal agar dapat menghindari kemacetan dan menikmati perjalanan dengan lebih tenang. Kita akan parkir di bangunan parkir Manikmas guys. 5. Nikmati keindahan Pura Besake. Setelah sampai di Pura Besake, jangan lupa untuk menikmati keindahan dan kedamaian tempat ini. Pura Besake merupakan salah satu Pura tertua dan terbesar di Bali. Sehingga sahabat akan disuguhkan dengan arsitektur yang memukau dan suasana yang spiritual. Nah, itu dia tips dan trik untuk perjalanan tengah malam ke Pura Besake dari Denpasar. Semoga informasi ini dapat membantu sahabat dalam merencanakan perjalanan sahabat sekalian. Pura Besake merupakan salah satu Pura terbesar dan tertua di Bali. Yang memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang sangat tinggi bagi masyarakat Bali. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang setiap tahunnya, kebutuhan akan fasilitas parkiran yang memadai menjadi semakin penting. Ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk memperluas dan meningkatkan fasilitas parkir di sekitar Pura Besake. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dan pihak terkait memutuskan untuk membangun parkiran baru yang lebih luas dan modern di sekitar Pura Besake. Pembangunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya parkiran baru, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas parkir, mengurangi kemacetan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengunjung yang datang ke Pura Besake. Selain itu, parkiran baru ini juga dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Pembangunan ini menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat Bali dalam menjaga dan meningkatkan fasilitas di tempat suci ini. Semoga dengan adanya fasilitas baru ini, Pura Besake dapat terus menjadi destinasi wisata dan tempat ibadah yang berharga bagi semua orang. Kita sudah berada di parkiran Besake. Jam segini bayangkan masih rame guys. Ini sudah jam 12.30 malam. Oke, kita sudah berada di parkiran Besake. Begini keadaannya. Saya sekarang bersama Omeng. Ini kita kemana ya? Kayaknya dari atas bisa ya? Ini ada live lah. Tuh. Bayangkan ini jam 11.52 malam. Masih rame segini. Di toilet. Kita nunggu Omeng dulu. Yang masih di toilet. Kami parkir di sekitar sini. Pada setiap parkiran sudah ada huruf dan angka sebagai alamat tempat di mana kita memarkirkan kendaraan. Ini sangat membantu saat kembali dari Pura Besake. Bagi sahabat bisa mencatat huruf dan angkanya atau bisa mengingatnya tanpa mencatat. Yang jelas ini keren sih kalau dibandingkan dari sebelumnya. Di sini juga ada jasa-jasa ojek guys. Bagi sahabat yang ingin menggunakan jasa ojek bisa juga. Bisa ditanyakan harganya berapa. Jadi saya memilih untuk jalan karena mas. Supaya dapat gerak. Kerja duduk. Harusan juga Drive, duduk. Jadi kalau dapat jalan lebih seger gitu. Ada mobil yang bisa naik sampai sana ya. Oh bisa berada di luar sana ya. Nah kita aja keliling. Oh dari sana itu. Malah bawa lightning ke sini. Saya kira gelap. Jadi lightningnya di tas. Tapi kalau dikeluarin kan. Mesok seserem itu. Mau sembahyang, malah nge-vlog gitu kan. Tapi ini tujuannya murni untuk dokumentasi ya sahabat. Agar sahabat sekalian juga tahu bagaimana keadaan di Pura Begah Sakih. Pukul 12 malam. Ini parkirannya. Oh ternyata bisa. Ini di lantai 2. Lantai pertama tempat kita parkir warna oranye. Lalu lantai atasnya hijau. Di atasnya lagi baru warna kuning. Sekarang warna hijau itu. Bisa dari sini. Jadi ini. Jadi ini parkirnya bertingkat-tingkat ya sahabat. Tingkat 1, 2, 3. Semua tingkatan itu. Bisa menuju trotoar ini. Wih, gagah banget. Wih, dih. Bistin kayaknya boleh kesini guys. Wih, gagah. What's your name? Wih. Ini jam 12 gak? Gak istirahat-istirahat dia ya. Wih, ini gagah banget guys. Wih, keren banget nih. Ini momen malam. Sejuk. Gak panas. Keren nih. Ada tiket counter. Tuh, masuk. Ih, keren banget nih. Keren sih foto-foto. Jadi ada yang foto-foto disini guys. Wih. Video ini akan bersambung pada video episode berikutnya ya sahabat. Jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax